Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat izinkan kami menyampaikan paparan proposal pengabdian kepada masyarakat pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian masyarakat usulan judul proposal kami adalah peningkatan jejaring layanan informasi konseling dan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS Universitas Yarsi untuk siswa SLTA di Jakarta Pusat pengusul saya dokter Maya Trisiswati MKM dari Fakultas Kedokteran anggota tim pengusulnya Doktor Octaviani Indrasari Rana Kusuma MSI dari Fakultas Psikologi dan Seri Puji Utami MT dari Fakultas Teknologi Informatika Latar belakang dari kami mengusulkan ini adalah adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian Universitas Yarsi mengenai tentang kesehatan mental remaja Indonesia analisa situasi yang yang kami dapatkan adalah sekitar enam persen penduduk DKI berusia 15-24 tahun menderita depresi dan sepuluh persen melaporkan mengalami stres dan kecemasan dari hasil penelitian tersebut kami telah melakukan beberapa kegiatan yang pada kegiatan itu menghasilkan informasi bahwa ada permasalahan sebagian besar dari peserta yang mengikuti kegiatan kami yaitu SLTA di Jakarta Pusat tentang konflik dengan orang tua baik dengan saudara adik atau kakak teman maupun pacar solusi permasalahan yang kami usulkan adalah peningkatan pemahaman dengan pemberian informasi edukasi dan konseling kemudian layanan ya akses layanan PPKS dan pusat informasi konseling remaja di Universitas Yarsi kemudian pembentukan dan aktifasi pusat informasi konseling remaja di sekolah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini dan pendampingan sekolah ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi dari PR atau pusat informasi konseling remaja di sekolah masing-masing metode pelaksanaan yang kami ajukan adalah pertama dengan pemberian informasi bisa berupa workshop ya baik untuk siswa SLTA maupun pada guru BK di Jakarta Pusat kemudian pelatihan siswa untuk peer konselor dan pendampingan pusat informasi konseling remaja di 10 sekolah yang berpartisipasi pada pelatihan konselor sebaya luaran yang kami tetapkan adalah berjalannya fungsi pusat informasi konseling remaja di setiap sekolah mitra dan apabila memang belum berdiri maka kami akan mendorong berdirinya PIKR di sekolah mitra luaran kedua adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa SLTA dalam memahami dan mengenali gejala masalah kejiwaan pada remaja luaran ketiga adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru BK dalam memberikan pendampingan dan psikologis kepada siswanya dan keempat adalah terwujudnya sistem rujukan antara PIKR sekolah yang yang kami dampingi ya serta guru BK sebagai klinik satelit ya dengan PPKS Universitas IRC luaran wajib yang kami tetapkan adalah video kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat modul kegiatan dan artikel-artikel pengabdian ke pengabdian kepada masyarakat dan publikasi pada media populer secara online ini adalah jadwal kegiatan yang kami lakukan kami akan memulai kegiatan ini pada tanggal 12 Desember dan akan berakhir pada 27 Desember demikian yang bisa kami sampaikan semoga usulan kami bisa diterima dan kami dapat mencapai luaran yang telah ditetapkan mohon dukungan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati